Sejauhnya sudah berusaha, sudah berdoa gitu kan, ini hasil akhir ya. Kita membuktikan dengan apa agar yang teras yang kita lakuin. Tawaran ada sih mas, kemarin sudah ada 6 negara yang menanyakan. Kita akan kita lihat kalau sudah ada resmi pengajuannya dari segi usia. Berikut jadwal tanding Megawati Hang Estri dan kawan-kawan bersama Jung Kuan Jang Red Sparks di Turnamen Foli Putri di Taiwan pada awal September 2024. Megawati Hang Estri memiliki sejumlah agenda pramusim bersama Red Sparks, sebelum tampil di Liga Foli Korea Selatan atau VELIC 2024-25. Salah satu turnamen yang akan diikuti Megawati Hang Estri CS ialah Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024. Kompetisi Foli Putri tersebut akan berlangsung di Taiwan pada 9 hingga 12 September 2024 mendatang. Red Sparks tercatat akan tampil bersama 5 tim dari berbagai negara yang akan berpartisipasi. Yakni dua wakil tuan rumah yaitu tim King Wale Taipei dan CMFC Volleyball. Kemudian anak Asuh Ko Hye Jin itu menjadi satu-satunya wakil dari Korea Selatan. Selanjutnya ada Kanoa Lo Lea S. Fukuoka yang berasa dari Jepang, Tiktri asal Hong Kong dan terakhir The La Salle Lady Speakers dari Filipina. Jadwalnya sendiri sudah dirilis, di mana masing-masing tim, termasuk Red Sparks akan tampil dua kali. Kemudian belum diketahui apakah ajang Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 akan disiarkan secara langsung. Nantinya setelah tampil di kompetisi ini, Megawati Hang Estri dan kawan-kawan akan mengalihkan fokusnya pada ajang Kovo Cup 2024, pada 29 September hingga 6 Oktober 2024. Setelah itu, mereka juga mulai akan tampil di Liga Volley Putri Korea Selatan atau VELIG 2024-25 pada 30 Oktober sampai 12 November akhir tahun nanti. Sementara itu, Yola Yuliana selaku pevolley putri Indonesia disebut-sebut netizen bakal menyusul Megawati Hang Estri dengan bermain untuk klub volley luar negeri. Yola Yuliana tak henti-hentinya menarik atensi dari Volleymania maupun netizen, terutama karena sejumlah unggahan terbarunya di media sosial akhir-akhir ini. Terbaru, Yola Yuliana membuat Volleymania geger dan berspekulasi berkat salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu, 28 Agustus 2024. Hal ini bermula dari Wibi Anhari selaku seorang agen volley mengunggah potret bersama Yola dan keduanya berada di bandara. Nampak ibu satu anak itu tampil kasual dengan mengenakan jaket corak, yang dipadukan dengan celana kargo dan sepatu boot serbah hitam. Wibi Anhari pun menuliskan sebuah caption berbunyi good luck ibu dalam postingan tersebut. Sontat unggahan ini pun langsung membuat Volleymania bertanya-tanya sekaligus berspekulasi bahwa Yola Yuliana bakal menyusul jejak Megawati Hang Estri. Yakni bermain abroad alias untuk bergabung dengan klub Volley Putri di luar negeri, seperti Megawati dengan Red Sparks di Korea Selatan. Meski belum ada kabar lebih lanjut, namun netizen menebak-nebak kemana Yola Yuliana akan berlabuh. Ada yang menebak bahwa Yola akan bergabung dengan sebuah klub di Thailand hingga Jepang. Sementara Volleymania lainnya memberikan komentar semangat dan dukungan untuk pemain yang juga membela Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2024. Sebagaimana diketahui, sebelumnya ada sejumlah pe-volley Indonesia yang berkarir di luar negeri. Selain Megawati Hang Estri bersama Red Sparks di Korea Selatan, ada juga Fahri Septian bersama SK Fimonatan di Liga Volley Bulgaria. Lalu ada Yuda Mardiansyah bersama Diamond Food Fine Chef di Liga Volley Thailand, dan beberapa pemain lainnya. Di sisi lain, Megawati Hang Estri diprediksi absen membela Jakarta BIM di Proliga 2025. Proliga dimulai 3 Januari sampai 11 Mei 2025. Megawati Hang Estri diprediksi absen lantaran bersamaan Liga Volley Korea Selatan. Di prediksi bulan Januari, tim Volley Liga Korea masih melakoni pertandingan perebutan tiket ke Grand Final. Kemungkinan Megawati Hang Estri baru bisa tampil di Proliga saat Final Four. Kepastian Proliga digelar Januari 2025 diumumkan kepada klub-klub calon peserta pada pertemuan virtual berlangsung Rabu, 28 Agustus 2025. Pertemuan dipimpin Ketua Proliga, Hany S. Surkati, diikuti perwakilan klub-klub peserta Proliga 2024. Jung Kuan Jang Red Sparks dan Megawati Hang Estri bakal mengikuti turnamen di Taiwan pada awal September 2024 mendatang. Meski belum reuni dengan Red Sparks, namun Megawati Hang Estri sudah dihadapkan dengan jadwal turnamen Volley Putri yang padat merayap. Sebelumnya Megawati Hang Estri dan Punggawa Red Sparks dijadwalkan akan tampil di Kovokap 2024 sebelum unjuk gigi di Liga Volley Korea Selatan atau VELIC 2024. Namun belum lama ini tim Volley Putri asal Korea Selatan itu diumumkan akan mengikuti ajang bergensi yang berlangsung di Taiwan. yakni Turnamen Taichung Bang Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 yang dihelat pada 9 hingga 12 September 2024 mendatang. Tercatat terdapat enam tim Volley dari berbagai negara yang akan berpartisipasi dalam ajang bergensi ini. Ada dua wakil tuan rumah yaitu Tim King Wale Taipei dan CMFC Volleyball. Lalu Jung Kuan Jang Red Sparks menjadi satu-satunya wakil dari Korea Selatan. Selanjutnya ada Kanoa Lo Lea S. Fukuoka yang berasa dari Jepang, Vick Tri asal Hong Kong dan terakhir The La Salle Lady Speakers dari Filipina. Belum diketahui apakah turnamen Taichung Bang Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 ini akan ditayangkan secara luas atau tidak. Setelah ajang ini, Megawati Hangistri dan kawan-kawan juga akan tampil di Kovokap 2024 pada 29 September hingga 6 Oktober mendatang. Ada dua grup dalam ajang Kovokap 2024, yakni grup A berisikan GS Chaltes, Hill Stater, Haipas dan I Peppers. Sementara di grup B diperkuat oleh Red Sparks, IBK Altos, Pink Speeders hingga klub Jepang yakni Aranmare. Setelah itu anak Asuh Ko Hye Jin tersebut juga mulai akan tampil di Liga Volley Putri Korea Selatan atau Vick 2024-25. Red Sparks mulai akan tampil pada 30 Oktober hingga 12 November 2024 di putaran pertama Vick musim ini. Sementara itu, Ratu Volley Korea, Kim Yeon Kong, baru-baru ini memberikan prediksinya soal penampilan Megawati Hangistri bersama Red Sparks musim depan. Ada pun Kim Yeon Kong sendiri, ia adalah pemain yang akan membela Pink Speeders di Liga Volley Korea 2024-2025. Praktis, Kim Yeon Kong dan Megawati akan saling berduel dalam perebutan gelar juara Liga Volley Korea 2024-2025. Meski berstatus rival, Kim tak sungkan memberi pujian kepada Megawati. Menurut Kim, Megawati akan tetap bersinar dan masih menjadi andalan Red Sparks. Red Sparks cepat dalam memilih pemain asing, masih ada Megawati Hangistri, jadi saya pikir dia akan tetap melakukan yang terbaik, kata Kim. Prediksi yang dikatakan Kim soal Megawati tentu beralasan. Mengingat pada musim sebelumnya, Megawati mampu membuat kejutan dengan menyuguhkan penampilan yang impresif. Pada musim lalu, Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks. Berkaca dari statistik itu, aksi Megawati yang berposisi sebagai oposite bisa saja menyulitkan Kim untuk bisa membawa Pink Speeders meraih kemenangan. Ada pun saat ditanya soal peta persaingan tim juara, Kim menilai jika ia masih sulit untuk menebaknya. Masih dikutip dari sumber yang sama, Kim menilai jika semua tim mempunyai kans yang sama untuk bisa tampil apik musim depan. Masih terlalu dini karena setiap tim berkembang pesat. Saya berharap, Pink Speeders dapat memanfaatkan setiap peluang dengan menunjukkan kemampuan individu mereka. Tambah Kim Yeong Kong. Sedangkan untuk jadwalnya, Liga Voli Korea 2024-2025 bakal bergulir pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sebagai persiapan, akan ada perhelatan Kovo Cup 2024 yang merupakan laga pramusim sebelum digelarnya Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Kovo Cup 2024 putri bakal berlangsung mulai 29 September hingga 6 Oktober. Untuk pesertanya, Kovo Cup 2024 putri diikuti oleh tujuh tim peserta Liga Voli Korea Selatan dan satu tim undangan dari Jepang, Aran Maria Magata. Megawati Hangistri Pertiwi, atlet voli asal Jember yang juga dikenal sebagai salah satu bintang di tim Red Sparks Korea Selatan. Dipastikan tidak akan memperkuat tim voli putri Polda Jawa Timur, Jatim, dalam babak 16 besar Kapol Rikap 2024. Hal ini dikarenakan Megawati harus segera berangkat ke Korea Selatan untuk membela Red Sparks dalam Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Untuk saya ini meg terakhir, nggak ikut lagi karena harus berangkat ke Korea. Mungkin dekat-dekat ini karena menunggu visa dahulu. Mungkin 3 hari sampai 5 harilah, ungkap Megawati Hangistri usai pertandingan di Gorpa Jajaran. Sebagai pemain voli berbakat asal Jember, Megawati Hangistri Pertiwi menekankan pentingnya fokus pada persiapan fisik dan mental untuk menghadapi musim 2024-2025 Liga Voli Korea Selatan. Hati-Hati